Petaling Jaya, terima kasih untuk semua rasa sakit ini, itu antara luahan kekecewaan dan sakit hati istri kepada pelawak Suk Sahar atau Rosalena Natasya Asafiroh yang masih dibelenggu. Masalah kecurangan suaminya Menerusi beberapa muat naik status instastory, Rosalena mendedahkan dirinya seperti sudah tawar hati dengan suaminya itu yang masih tidak serik dan terus bermain kayu. Tiga dengan wanita lain Tiada siapapun mau pilih perpisahan. Seboleh-bolehnya si istri ini bersabar walaupun perit, sakit. Trauma tetap juga dia tempuhi. Sayang sangat sebab peluang tak pernah dihargai, mempersendakan perasaan dan hati yang sanggup memaafkanmu, luahnya. Ujar Rosalena lagi, dia sudah tidak mahu lagi memaafkan suaminya itu atas kecurangannya yang sepertinya tidak pernah menemui jalan nokta. Saya terkilan sebab saya masih mahu baiki dan bertahan lagi. Tetapi, Allah merancang sesuatu yang lain. Allah tidak izinkan kali ini untuk saya maafkannya. Sedih sangat tetapi, bersyukur sebab dia tunjukkan kebenaran. Ingat, jangan sebab Anda dicintai, disayang dan dimaafkan, sesuka hati memperlakukan hidup orang. Saya pun ada hati dan perasaan, katanya. Memberi bayangan. Perkahwinannya dengan suk atau nama lengkapnya, Muhammad Sukri Muhammad Sahar, 35, sekali lagi seperti retak menanti belah. Rosalena tidak mahu lagi menerima sumpah suaminya yang berjanji banyak kali untuk berubah sebelum ini. Kejamnya manusia yang sanggup bersumpah berjanji padahal sedang bersama yang lain. Tiada yang lebih zalim daripada ini. Selama ini, saya percaya Allah bagi kekuatan. Untuk memaafkan sebab ini caranya menjadikan saya kuat dan sabar mendepani masa depan, tuturnya. Tidak mahu memberi komen lanjut tentang kepincangan yang berlaku, Suk mengakui memang ada masalah. Sedikit antara dia dan istri dan mereka sedang mencari penyelesaian. Ada sedikit salah faham dengan Sarah tapi tiada apa yang serius pun, katanya ringkas. Sekarang ini, Suk berada di seberang Perai, Pulau Pinang bagi mengembangkan perniagaan minumannya di sana. Terdahulu, wanita yang dikaitkan mempunyai hubungan sulit dengan Suk, yaitu Farah Saleh mendedahkan lelaki itu masih tidak berhenti mengganggunya sehingga dia berasa rimas. Tidak menyebut nama individu berkenaan, Farah bagaimanapun mengatakan lelaki tersebut menyertai tablik seolah-olah merujuk kepada Suk, yang juga baru-baru ini turut mengikuti jemaah berkenaan. Menerusi muat naik dalam Instastory sekitar pertengahan September lalu, Farah turut memuat naik gambar memaparkan bahagian belakang badan. Individu tersebut, dia bagaimanapun bertindak memadam perkongsian itu selepas beberapa minit memuat naik gambar terbabit. Terdahulu, Suk beberapa kali ditangkap berkelakuan curang dengan istrinya. Namun atas dasar sayang dan masa depan anak-anak, istrinya itu memaafkan segala hilaf yang pernah dilakukannya.